Halo guys, jadi hari ini kita mau review sebuah aplikasi yang bernama WPS Office WPS ini bisa di-download dengan mudah di Play Store loh teman-teman, free Nah, WPS ini berfungsi untuk membantu kita dalam membuka dokumen atau file dalam bentuk Excel, Word, PowerPoint, PDF, dan lain sebagainya Jadi misalnya nih teman-teman lagi butuh banget buat buka dokumen Tapi teman-teman gak bawa laptop atau tablet dan cuma pegang handphone doang Nah, melalui aplikasi ini ngebantu banget buat kita buka dokumen yang kita butuhin Dalam waktu cepat, tepat, dan benar Oke, kita langsung aja ya review Saya klik dulu, ini WPSnya Oke, nah ini tampilannya nih teman-teman Jadi disini ada beberapa dokumen yang udah pernah saya buka di WPS juga Nah, saya mau kasih tahu Ini ada tombol tambah di sebelah kanan Pojok bawah Kita bisa klik nih teman-teman Nah, ini kalau kita mau buat PDF baru teman-teman Ada banyak kan menunya ada PDF baru, memo baru, lembar bentang baru Lembar bentang baru itu maksudnya untuk buat Excel ya teman-teman Dokumen baru yang ada paling bawah nih Yang logonya warna biru Hurufnya itu buat bikin Word Nah, kita coba aja langsung ya teman-teman Coba kita buat dari Word dulu Kayak gimana Nah, ini masih kosong kan teman-teman Kita klik tambah Itu kalau kita mau buat file baru Benar-benar baru Nah, kita bisa coba nih tulis disini Jadi kalau yang suka nulis diari Kayak gitu-gitu Nah, itu bisa disini juga teman-teman Ini kalau mau Tambahkan ukuran fontnya Tuh, tambah gede Atau kalau misalnya Terus ini kalau mengecilin Terus ini ada beberapa menunya juga Nah, disini nih teman-teman Disini kita bisa atur ukurannya juga Mau berapa Biasa kan 12 ya Kalau udah kayak gini Cantang biru kita balik lagi Terus ini juga ada nih Biasanya kan kita pakai Thamesner Roman atau apa Nah, memang Untuk Fontnya sendiri itu Belum lengkap banget ya Nah, kita bisa lihat nih Yang ada apa aja Disini Jadi kalau misalnya mau lengkap ya Kita harus update Atau kita bisa gunakan Yang premium ya Teman-teman gitu Nah, ini font yang ada Disediakan di WPS office ini Terus ada bold juga Italic, underlic Nah, ini hampir sama kan Kalau kita mau ngewarnai teks Juga bisa Caranya gampang banget Pertama Kita Nah, kita drag dulu Cara dragnya kayak gini Teman-teman Kalau kita mau merahin Kayak gini Atau mau warna-warna Nah, ini kita Kalau mau pilih warna lain ya Teman-teman Misalnya ini deh Nah, kita lihat Ini kalau mau dibolain Tuh, bisa juga kan Rata kanan Rata kiri Ya kan Sama aja Sama Di Komputer yang Gak beda jauh lah Teman-teman Gitu Nah, ini berkas Jadi, kalau misalnya Kita mau simpen Kita tinggal klik aja nih Tombol simpen Bentar Oke Ini teman-teman Misalnya Kita mau simpen Kita tinggal klik File simpen Simpen sebagai apa Export ke PDF Juga bisa nih teman-teman Jadi, kalau misalnya Kalian punya Dokumen Word Terus, kalian pengen Export ke PDF Nah, pakai WPS ini Juga bisa teman-teman Keren banget kan Berbagi gambar Atau kita mau sisipkan gambar Sini juga bisa nih Teman-teman Misalnya ya Misalnya Ini kita mau bikin table Ini juga bisa Nah, tuh langsung muncul kan Teman-teman tuh Gak beda jauh ya Sama kalau kita bikin di Komputer Ini property table Kalau kita mau buat Kayak gimana tuh Ini menu-menunya Bayang Letakkan Ini baru word doang loh teman-teman Udah selengkap ini Gila Lain banget ya Sisipkan Lihat Kita mau lihat Juga bisa Tinjau Tampilkan Kita bisa Tulis Tampilkan Misalnya Kan udah nih Teman-teman Udah selesai Kita klik selesai Terus kita mau Ini tampilannya Kita ubah Nah, ini Maksudnya tampilan Dalam bentuk mobile Tuh Bisa dibikin kayak Slide gitu kan Cuman kepotong-potong Teman-teman Kita mau balikin lagi Nah Tampilan mobile Kalau kita mau Berbagi share Itu juga bisa Dari sini langsung Oke Kalau mau edit lagi Misalnya tadi kan Kita udah save Kita mau edit Kita tinggal klik Tombol di sebelah kiri Edit Nah, itu dia akan langsung Mode edit Kayak gini Ini buat Undul Undul Kan teman-teman Oke Ini buat yang Wordnya Tadi Kita buang aja ya Terus Tadi ada Apalagi Selain itu Nah, ini Lembar bentang baru Nah Lembar bentang baru Itu yang tadi saya bilang Untuk membuat File Excel Oke Nah Seperti ini tampilannya Teman-teman Agak beda jauh kan Ada edit Salin Tombol Tempel Potong Isi Hapus Dan lain sebagainya Misalnya Kita mau ketik Ya Teman-teman Nama Nah Seperti itu Teman-teman Umur Nah Ini juga bisa Teman-teman Ini Sama nih Ini untuk Kayak tadi juga Buat Apa Ngatur-ngatur kan Teman-teman Mau sisipkan Patinjau Dan sebagainya Ini kalau Kita mau Nambahin Sel Disini Sel Sel Kanan Setelan Tambahkan Kolom Setelan Tambah lagi Keren banget Fungsi Fungsi Nah ini juga Ada nih Buat Kalau kita Mau gituin Rumusnya Lengkap banget Teman-teman Bisa coba Langsung Kita Coba-coba Aja Lihat-lihat Dulu Menu-menunya Penjumlah Otomatis Ini juga Ada Rumus-rumusnya Kayak gitu Teman-teman Kalau udah Selesai Sama Kayak tadi Kita Ketika Klik Selesai Atau Gambar Gambar Yang Save Ini Kalau Save Itu Dia Bisa Langsung Save Juga Teman-teman Gitu Ini Kalau Meng-serve Kayak Gini Teman-teman Lokasinya Mau dimana Kita Tinggal Pilih Misalnya Mau Ditelepon Nah Ini Itu Kita Bisa Pilih Teman-teman Misalnya Aku Mau Taruh Di Dokumen Karena Memang Membutuhkan Dokumen Terus Aku Ganti Coba WPS Excel Simpan Ini Ini Dia Sudah Kesimpan Teman-teman Oke Ada Set 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 Di Atasnya Oke Kita Coba Lagi Tadi Itu Bentang Atur 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 Jadi Presentasi Kita Misalnya Belajar WPS Office Ini Kalau Tambahin Slide Kayak Gini Tinggal Diklik Nah Ini Kita Bisa Atau Juga Slide Itu Mau Kayak Gimana To Content To Content Tata Letaknya Slidenya Tau Kan Teman-teman Yang pada Konsep-konsepnya Kayak Di Apa Namanya Di Komputer Juga Kayak Gini Kan Bisa Nah Ini Misalnya Satu Cara Membuat Presentasi Di WPS Oke Misalnya Kita Mau Ganti Dibok Nah Ternyata Seluruh Ba Eh Andre Eh Ini Sama Ya Kegunaan Kayak Tadi Contact Text Ini Buat Kayak Batasnya Nah Ini Extra PPT Pengabungan PPT Jadi Kalau Misalnya Ada PPT Lain Yang Mau Dimasukin Ke PPT Sini Juga Bisa Terus Kalau Powerpoint Ini Mau Diexport Ke PDF Juga Bisa Tuh Teman Teman Disini Udah Lengkap Langet Sayangnya Halaman Saat Ini Mau Diput Nah Karena Kan Tadi Emang Masih Kosong Ya Teman Teman Ya Oke Kita Kita Back Bagnya Di Yang Sebelah Kiri Tadi Misalnya Kita Mau Ambil Gambar Teman Teman Tuh Kita Bisa Sisipin Gambar Juga Kita Kecilin Biar Tidak Untuk Pin Ini Juga Bisa Kita Geser Ke Atas Tuh Kita Bisa Edit Teman Teman Cuman Kalau Yang Punya Jarinya Besar Ya Sabar Sabar Aja Pelan Pelan Teman Nah Ini Dia Transisi Kita Ini Transisi Itu Maksudnya Buat Buat Animasinya Ya Teman Teman Transisi Dari Satu Slide Ke Slide Yang Lain Kita Bisa Atur Juga Disini Teman Teman Kalau Mau Diterapkan Ke Semua Slide Langsung Aja Nanti Dia Akan Sejarah Otomatis Diterapkan Semua Mau Dipotong Bisa Disaling Bisa Nah Sudah Lengkap Teman Teman Nanti Kalau Sudah Selesai Kita Klik Selesai Terus Kita Lihat Dulu Kita Bisa Puter Ya Oke Up Nanti Dulu untuk kalau tadi kita mau simpon jadi video ya WPS kita kalau mau edit lagi tinggal klik di pojok kiri atas edit Oke kita buang aja tadi karena kan buat coba aja Nah itu cara buat bikin file di WPS Nah gimana caranya kalau kita mau buka nah ini kita bisa langsung ada tombol search cari file di at paling atas ya temen-temen bisa lihat tuh atau kita mau bisa langsung buka aja klik buka Nah kita naruh file-nya dimana kalau kita tahu atau mau langsung kayak gini bisa dog nanti tampilan untuk file yang berupa dokumen itu akan muncul semua atau PPT atau XL 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 PDF dan lain sebagainya nih Oke aku mau coba buka untuk dokumen ya Hai misalnya kalian temen-temen ada tugas gitu dari dok dosen tiba-tiba terus kalian lupa baru baca emailnya baru kalian download akan bisa langsung buka di handphone kalian kerjain deh itu langsung bisa juga nah kayak gini nih misalnya jawabannya ini apa nih kita mau edit bisa nah oke kayak gini nih temen-temen udah kita klikkan kita mau isi kita enter jawaban misalnya kalau kita mau copy dari internet juga bisa tinggal copy terus kita edit lagi temen-temen tulisannya tulisannya supaya semua tulisannya itu sama gitu kalau misalnya dari Google kan biasanya fontnya itu jenisnya beda ya jenis fontnya ukuran fontnya kayak gitu misalnya ini AA kita misalnya beberapa jenis bentuk pasar apapun tuh gampang banget tuh teman-teman terus tinggal save deh kalau udah bisa kita tengah-tengah selesai terus kita bisa Hai mode tampilan untuk ini kalau mau untuk kayak gini tapi menurut aku sih lebih enaknya itu dalam tampilan mode ya itu untuk dokumen sekarang PowerPoint untuk buka PowerPoint nah kayak gini nih teman-teman ini salah satu PowerPoint yang udah ada di handphone aku ya teman-teman nah kita bisa putar buat atau misalnya kita ada presentasi terus kita lupa apa aja sih isi presentasi kita nah kita bisa lihat disini tuh oke nah ini kalau misalnya kita mau pertinjol ada yang salah nih atau ada yang harus ditambahin misalnya ini kita mau edit nah kita tinggal klik edit apa nih yang mau ditambahin misalnya ini edit tambahan aja bisa kan teman-teman selesai dan nah ada kan teman-teman jangan lupa di save gitu set nah instan banget kan teman-teman terkadang kalau untuk PowerPoint ini misalnya kita udah susun rapi ya terus tiba-tiba pas kita buka di WPS itu berantakan nah teman-teman jangan panik mungkin aja pengaturan PowerPoint dari komputer atau laptop kita itu berbeda dengan WPS nah itu biasanya kita mau atur lagi disini ikutin yang di WPS juga boleh atau kita nggak usah rubah juga nggak apa-apa apa namanya tergantung sama kebutuhan teman-teman sih mau dirubah lagi atau gimana gitu tergantung sama perangkat yang kita pakai juga ada ada Excel nah coba aku mau buka ini ya nah ini salah satu ini ada slide setnya yang tadi kan set satu set dua dan ini set tiganya kita bisa lihat semua kita bisa cek-cek kalau misalnya tiba-tiba baru dikirimin sama atasan kita data yang kita harus mau ubah atau kita harus cek dulu mau edit kayak tadi kita tinggal klik tombol edit di pojok kiri atas ya teman-teman gitu nah ini untuk PDF misalnya sarana dan pasarana untuk PDF seperti ini tampilannya teman-teman nah ini dia PDF teman-teman nah ini untuk PDF kita bisa mau edit kita disini menunya seperti ini misalnya PDF kita mau ubah ke dokumen itu bisa atau kita mau berbagi gambar juga bisa tanda tangan di PDF juga bisa anotasi PDF kompres file tuh kalau kita misalnya PDF itu misalnya berapa MB misalnya kayak lamaran kadangkan ada aturannya ya teman-teman buat kirim lamaran itu harus berapa MB nah MB yang kita punya di dokumen itu ternyata lebih besar dari kapasitas maksimal pengiriman dokumen dan PDF untuk mengirim lamaran kita gitu nah kita bisa kompres disini juga atau menggabungkan PDF disini juga bisa tuh penyusuan halaman ekstra PDF dan lain sebagainya ini udah lengkap banget sih menurut aku dan ini sangat membantu buat kita-kita yang kesehariannya masih jadi mahasiswa pelajar ataupun pekerja ini bagus banget oke deh teman-teman kayaknya segitu aja ya review dari saya jadi menurut saya WPS Office ini tuh udah keren banget paling keren cuman sayangnya masih ada beberapa orang-orang yang nggak tahu apa sih gunanya WPS Office ini kayak gitu jadi siapa tahu dari review saya ini bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi ataupun menambah ilmu atau wawasan buat teman-teman semua dan jangan lupa subscribe ya teman-teman oke deh terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya oke 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 selamat menikmati